Intro Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner tempat kita belajar bahasa, budaya dan segala sesuatu terkait Jepang Dalam video kali ini, kita akan membaca sebuah wacana dalam bahasa Jepang Wacana ini agak panjang, tetapi saya tidak memberikan judul di awal bacaan ini Silahkan nanti di akhir bacaan, diberikan judul yang sesuai dengan isi dari bacaan ini Tokai ni sun deiru to, konbini hodo arigatai monowanai to yoku omou Kita lihat kalimat disini, ada nani-nani to Tokai ni sun deiru to, to disini kita tahu adalah pengandaian Jadi tokai itu kota besar, sun deiru tinggal Jadi kalau kita tinggal di kota besar, konbini hodo arigatai monowanai to yoku omou Disini intinya adalah yoku omou, yang saya kasih garis kuning di bawahnya Jadi sering berpikir, sering berpikir apa? Yaitu konbini hodo arigatai monowanai Kita kembali mengingat pola kalimat nani-nani hodo nani-nani wanai Nani-nani hodo ex hodo Nah, nani-nani wanai itu biasanya dirangkaikan antara kata sifat dengan kata benda Atau adjektifan dengan nomina Seperti disini, konbini hodo Adjektifan apa? Arigatai Arigatai itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan nominanya itu mono Arigatai monowanai Nah, tidak ada titik-titik yang setitik-titik Artinya, bahwa yang dimaksud itu adalah yang paling nani-nani gai ichibang Jadi konbini hodo arigatai monowanai Tidak ada yang atau sesuatu yang paling membahagiakan selain konbini store Konbini disini adalah konbini store ya Dari singkatan dari konbini store yaitu toko 24 jam seperti Family Mart, Lawson, dan banyak lagi Jadi, yoku omou Jadi, saya sering Nah, disitu sebetulnya Disini kan tidak kelihatannya seperti tidak ada subjek Tetapi, karena ini berbicara tentang penutur Maka, biasanya watasinya itu tidak dimunculkan di dalam kalimat Sesungguhnya, di dalam kalimat itu ada Watashi wa yoku omou Saya sering berpikir Berpikir apa? Berpikir bahwa Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan Seperti toko 24 jam Atau konbini store Jadi, artinya bahwa konbini store ini adalah Hal yang paling membahagiakan Ari gata itu membahagiakan Bikin senang Bikin terbantu Jadi, cakupannya luas Selanjutnya, kita lihat kalimat berikutnya Nijuyo jikang aiteite Seikatsu ni hisuyo na monoga taitei soroteiru Nijuyo jikang aiteite Nijuyo jikang 24 jam Aiteite, aiteiru Itu buka Jadi, buka 24 jam Nah, kalimat berikutnya Seikatsu ni hisuyo na monoga taitei soroteiru Jadi, inti dari kalimat yang setelah koma ini adalah Monoga soroteiru Barang-barangnya lengkap Jadi, sorou itu lengkap Barang di sini diterangkan oleh kalimat sebelumnya Yaitu seikatsu ni hisuyo Hisuyo itu penting atau perlu Jadi, barang yang bagaimana Barang yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari Nah, soroteiru juga diberi keterangan tambahan taitei Taitei itu biasanya Jitsu wa, watashi ni totte wa Nani-nani ni totte ini bagi saya Jadi, bukan untuk orang lain Tapi bagi saya Ditambah lagi dengan adanya wa disitu Wa itu lebih menghususkan untuk saya Watashi ni totte wa bagi saya Kalau dalam bahasa Sunda mungkin bisa ditambahkan ma ya Bagi saya ma gitu ya Seperti itu kira-kira Mo shito tu Satu lagi Arigatai tomoteiru Kotogaru Di sini sebetulnya intinya adalah kotogaru Ada hal Jadi, inti dari kalimat ini Bagi saya Sesungguhnya ada hal Ada hal bagaimana Ada hal diterangkan oleh Yang saya beri karena kuning itu Arigatai tomoteiru Ada hal yang Saya pikir menyenangkan Atau saya pikir sangat Membahagiakan Membuat saya terbantu Jadi, di sini ada dua pola kalimat Kalimat selanjutnya Watashi ga tsutomoteiru Kaisa no chisugu Jika kunimo Kombini ga aru Nah, kalimat ini Kalau kita cari intinya adalah Kira-kira yang mana? Nah, betul Yang garis Garis kuning Kaisa no Jika kunimo Kombini ga aru Di dekat perusahaan pun Ada kombini Nah, perusahaannya Ini diterangkan oleh Kata-kata yang ada di sebelumnya Yaitu Watashi ga tsutometeiru Tempat saya bekerja Jadi, perusahaan Tempat saya bekerja Di dekat perusahaan Tempat saya bekerja Pun ada kombini Jadi, lihat satu persatu Supaya tidak salah mengartikan Atau memahaminya Kalimat berikutnya Gozen to gogo no Kyuke jikang ni wa Kanarazu Kombini ni iku Nah, disini Intinya Jikang ni wa Kanarazu Kombini ni iku Di waktu Itu ya Kanarazu pasti Kombini ni iku Pergi ke Kombini Nah, jikangnya Diterangkan oleh Yang sebelumnya Gozen to gogo no Kyuke Jadi, di waktu Kyuke itu istirahat Kyuke itu istirahat sejenak Berbeda dengan Kalau yasumi Istirahat secara umum Kyuke itu istirahat Dari serangkaian Kegiatan Ini jeda dulu Istirahat itu Kyuke biasanya Disebutnya Jadi, di waktu Istirahat Gozen to gogo Istirahat pagi Dan siang Kanarazu Pasti Saya Kombini ni iku Saya pergi ke Kombini Iku to itemo O yatsu to ka Jus o Kaini iku Toyu wakedewanai Disini ada Pola kalimat Nani nani to itemo Nani nani Wakedewanai Nani nani to itemo Itu meskipun Saya bilang Saya katakan Nani nani wakedewanai Itu bukan berarti Titik-titik Jadi Iku to itemo Meskipun Saya katakan Saya pergi Perginya kemana Ya, ke kombini tadi O yatsu to O yatsu to ka Jus o kaini iku Toyu wakedewanai Bukan berarti Saya Pergi Membeli Oyatsu Oyatsu itu snack Makanan kecil Makanan ringan Atau Jus Biasanya Minuman Pada umumnya Orang Jepang Sering menyebutkan Jus Meskipun Tidak selalu Harus Jus buah-buahan Begitu ya Jadi Nani nani to itemo Meskipun Saya katakan Saya pergi Ke kombini Tapi Bukan berarti Saya membeli Makanan kecil Atau Minuman Atau Jus Tabako sui ni iku no da Jadi Tadi kan Bukan Pergi untuk Membeli Jus Dan Makanan kecil Katanya Tapi Tabako sui ni iku no da Pergi untuk Merokok Ini kalimatnya Tidak terlalu rumit Hanya kalimat singkat Nihon wa Kitsueng ni tai shite Amai to Iwaderu ga Saikin wa Ofis no naka wa Dokomo Kiei ni natta Tokoro ga Oyo da Disini ada Dua Tiga kalimat Nihon wa Kitsueng ni tai shite Amai Nihon Disini pokok kalimatnya Nihon Jepang Kitsueng ni tai shite Amai Amai itu Manis Tapi disini Bukan berarti Manis Rasa Tetapi Disini Amai berarti Kurang Keras Kurang Apa ya Kurang Tegas Jadi Nihon wa Kitsueng ni tai shite Nani nani tai shite Itu terhadap Jepang Itu terhadap Merokok Terdapat hal merokok Itu kurang tegas Disitu Amai Itu kurang tegas Disini Kurang disiplin Kurang tegas Toki wareru Jadi Dikatakan Banyak orang menyebutnya Bahwa Jepang itu Tidak terlalu tegas Untuk urusan merokok Ga Tetapi Saikin wa Akhir-akhir ini Ofis no naka wa Tokoro ga oi Disini Saikin wa Tokoro ga oi Tempat Inti dari kalimat itu adalah Tokoro ga oi Banyak tempat Tempat apa? Saikin wa Ofis no naka wa Ya di dalam Kantor Banyak tempat Yang apa? Yang menjadi Kingeng Yang jadi Dilarang merokok Kingeng itu Tidak boleh merokok Jadi artinya Semula Di Jepang itu Disebut kurang tegas Urusan Merokok Tetapi Akhir-akhir ini Di dalam Kantor Itu banyak Tempat yang Jadi Tidak boleh merokok Asalnya kan Bisa Gitu ya Gitu ya Di kantor juga Tapi disini Ada Banyak tempat yang Gak boleh merokok Gitu kira-kira Watashi no kaisha no Mukai no Ofis De wa Chanto Tatemono no Mai ni Isu to Tebel To Hai Zara Ga Yo Yoy Sa Lete Sarete Ite Sia In Wa Waza Waza Soko Mada Detekt Sute Iru Watashi no Kaisha no Mukai no Ofis De wa Ya Disini Ada Beberapa Kata Yang Menerangkan Jadi disini Adalah Satu Kata Majemuk Ofis Disini Ofis De wa Intinya Ofis De wa Di kantor Di ofis Ofis Yang mana Diterangkan Oleh yang sebelumnya Kaisya no Mukai Di seberang Perusahaan Perusahaan Siapa Perusahaan Saya Di ofis Yang berada Di seberang Perusahaan Saya Chanto Tatemono no Ma Ini Tatemono no Ma Ini Di depan Bangunan Atau di depan Gedungnya Isu to Teburuto Hai Zara Yoisarete Ite Jadi disini Tatemono no Ma Ini Di depan Bangunan Atau di depan Gedung Itu Yoisarete Ite Disediakan Disini ada Bentuk Ukemi Sareru Disediakan Apa Tebur Isu Tebur To Hai Kursi Meja Dan Asbak Nah disini Ada keterangannya Chanto Chanto Itu ya Dengan Dengan Sengaja Dengan Maksudnya Dengan Baik Diletakkan Dengan Baik Bukan Karena Ketidak Sengaja Tapi Betul Betul Dispersiapkan Maksudnya Chanto Disini Syahing Jadi Syahing Karyawannya Wazawaza Wazawaza Itu memang Dengan Sengaja Mereka Secara Khusus Datang Ketempat Itu Untuk Merokok Jadi Intinya Ini Di tempat Siapa Bukan Di tempat Saya Tapi Di Perusahaan Yang ada Di seberang Perusahaan Saya Atau Di Ofis Yang ada Di seberang Perusahaan Saya Jadi Begitu Mencari Intinya Mana Masaka Soko Ni Ojam Sete Su Waki Wai Kanai Node Watashi Wa Konbini No Mane Oite Alu Kaisara No Tokoro Mane I Te Sete Iru Waki De Alu Masaka Disini Hampir Sama Dengan Bahasa Indonesia Masashi Gitu Ya Jadi Masashi Soko Ni Ojam Sete Su Waki Wai Ikan Nai Ojam Masuro Disitu Artinya Pergi Mengganggu Masashi Saya Kan Tidak Mungkin Su Waki Wai Kanai Tidak Mungkin Saya Pergi Kesitu Untuk Merokok Soko Yang dimaksud Soko Disini Mana Harus Bisa Menjelaskan Kalau Dalam Dokai Yang dimaksud Soko Itu Yang ada Di dalam Kalimat Sebelumnya Yaitu Tempat Merokok Yang disediakan Di depan Ofisnya Perusahaan Yang ada Diseberang Sana Gitu Maksudnya Jadi Masashi Saya Tidak Mungkinkan Pergi Kesitu Jadi Karena Itu Jadi Saya Pergi Ke Tempat Yang Ada Asbak Yang Di Ketempat Yang Ada Asbak Yang Diletakkan Di depan Kombini Jadi Saya Pergi Kesana Sute Ruto Yu Waki Makanya Saya Pergi Kesitu Untuk Merokok Jadi Waki Disitu Menyatakan Alasan Kenapa Dia Pergi Ke Tempat Itu Jadi Memang Kalimat Sebelumnya Sebutkan Di kantor Seberang Sana Ada Tempat Rokok Khusus Cantor Itu Secara Khusus Tetapi Masa Saya Harus Merokok Kesitu Maksudnya Kan Gak Enak Itu Perusahaan Orang Nah Selanjutnya Nah Disini Sebetulnya Saya Tidak Tahu Awalnya Kanji Yang Atau Arti Dari Kata Yang Ada Di Awal Kalimat Ini Tetapi Kita Lihat Kanjinya Ada Kanji Ai Kanji Cinta Eng Merokok Kak Itu kan Rumah Tapi Disini Menunjukkan Orang Kira-kira Apa Jadi Meskipun Kita Tidak Tahu Persis Tapi Kita Bisa Memperkirakan Artinya Dari Kanjinya Bagi Perokok Pecinta Rokok Pecinta Rokok Nito T Disini Nito T Wah Bagi Pecinta Rokok Perokok Tsura Yononaka Yononaka Itu Dunia Kehidupan Sekarang Itu Menjadi Dunia Kehidupan Yang Susah Gitu Gak Tetapi Maksud Susah Disini Apa Karena Kita Lihat Kondisi Sebelumnya Kalimat Sebelumnya Bahwa Tempat Merokok Semakin Terbatas Maksudnya Seperti Itu Jadi So To Su Karaniwa Sebelumnya Kita Sudah Belajar Pola Karaniwa Dalam Video Yang Lainnya Karaniwa Itu Bisa Berarti Karena Tetapi Disini Lebih Ada Konsekuensi Kalau Kita Karena Kita Merokok Di Luar Ada Konsekuensinya Apa Yaitu Cantok Suigara Rezoko Rezoko Haizara Sutenakereba Ikenaitomutiru Jadi Saya Berpikir Kalau Kita Merokok Di Luar Memang Harus Membuang Suigara Suigara Itu pun Apa Puntung Rokok Atau Agu Rokok Suigara Agu Rokok Kalau Puntung Makan Bekasnya Kalau Suigara Itu Harus Membuang Suigara Di Haizara Di Asbah Jadi Meskipun Kanjinya Tidak Tahu Kita Bisa Memperkirakan Dalam Doka Itu Satu Dari Huruf Kanjinya Atau Dari Konteks Kalimat Jadi Jangan Sampai Buntu Karena Tidak Tahu Sudah Berhenti Karena Kadang-kadang Di dalam Bacaan Dalam Tes Ada Saja Kosa Kata Yang Kita Tidak Tahu Tapi Kita Harus Pintar Pintar Memprediksi Artinya Dari Konteks Atau Dari Hurufnya Tahu 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 disini ada kosa kata baru mungkin yang masih belum paham ini ipu kusuru kanjinya kanji pakaian tapi sebetulnya ini ipu kusuru rehat sejenak sejenak itu bisa berarti merokok, bisa berarti minum teh, kalau untuk orang yang tidak merokok jadi ipu kusuru itu ungkapan lain dari merokok atau minum teh, tapi sebagai memiliki mana dia istirahat sejenak nah disini sonohimo hari itu pun itsumono yoni seperti biasanya gozenjuno yasumin jikang ni di waktu istirahat pagi konbini no maide ipu kusuru to nani nani to disitu ketika ketika saya istirahat sejenak merokok di depan konbini syogak konisanen kurai no otoko no koga nah itu intinya itu otoko no koga jadi anak laki-laki kira-kira kelas 2 atau 3 SD jadi untuk menyatakan kelas 2 atau 3 memperkirakan itu biasa menyebutkan angkanya dulu dipakai koma ya disanen kurai nen disini bukan usianya tetapi kelasnya jadi anak laki-laki kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD ga pet to botol omot hito sumote yate kita yate kita itu datang datang membawa pet botol pet botol itu botol plastik botol minuman itu disebutnya kan pet to botol kito konbine no mai ni aru gomi bako ni zibung no uchi no gomi o sute ni kita no darou to omote itara an ojo sono mai de tomatta kito itu pasti ya disini di belakangnya omou ada omou ya pasti saya pikir konbine no mai ni aru gomi bako ni ya siapa disini subjeknya subjeknya itu anoko ya anak tadi kito anoko wa sebetulnya disini ada anoko wa konbine no mai ni aru gomi bako ni zibung no uchi no gomi o sute ni kita anoko wa gomi o sute ni kita intinya dari kalimat itu eh kalimat ini adalah itu ya jadi anak itu datang untuk membuang sampah membuang sampah kemana ke membuang sampah apa sampah jibung no uchi sampah dari rumah sendiri atau sampah rumah sendiri ke tempat sampah yang ada di depan kombini jadi disini tidak diungkapkan pokok kalimatnya tetapi kita harus pahami bahwa dalam kalimat sebelumnya itu sedang membahas tentang anak itu ya anak yang ber apa kira-kira kelas 2-3 SD jadi disini kita kalau bingung tambahkan disini anoko wa gitu ya setelah kito itu pasti anoko wa pasti anoko wa kombini rumah ini akan membuang sampah jadi saya berpikir ya kito watashiga sebetulnya intinya banget itu watashiga omoteita saya berpikir berpikir apa berpikir bahwa anoko wa anak itu datang kesini untuk membuang sampah dari rumah sendiri ke tempat sampah yang ada di depan kombini omoteitara nah tara disitu bukan pengandayan tetapi menyatakan sesuatu yang setelah kalimat itu biasanya ada hal yang diluar dugaan omoteitara saya berpikir dia akan datang membuang sampah dari rumahnya sendiri ke tempat sampah yang ada di depan kombini tetapi ya anoko disitu dikuatkan lagi dengan anoko diluar dugaan sonomaede tomata dia berhenti disitu dimaksud sonomae itu apa gomibakono mae tokoroga nakanaka sonopetobotoro osutenaino tokoroga itu sama dengan shikashi tetapi bedanya dengan shikashi tokoroga itu biasanya ada sesuatu hal yang setelah itunya itu betul-betul diluar dugaan tokoroga tapi nakanaka dia gak buang saja nakanaka disitu dia gak membuang pet saja dari tadi malah diem mungkin migiteni motta petobotoro de atamau ponpon to tataki nagara nanika o yonde iru yodatta migiteni motta petobotoro de disitu petobotor de disitu menyatakan arti syudang alat dengan petobotor atamau ponpon to tataku disitu intinya atamau ponpon ponpon juga keterangannya atamau tataku intinya jadi dengan petobotor tataku dia memukul kepalanya nah petobotornya juga diterangkan oleh migiteni motta jadi dengan petobotor yang dipegang dengan tangan kanan tataku memukul kepalanya dengan bunyi ponpon itu giongo jadi menirukan bunyi dalam bahasa jepang anumat tope dan disini menirukan bunyi ponpon suara ini bunyi petobotor yang dipukulkan kepala tatakin agar sambil dia memukulkan petobotor itu ke kepalanya nani kau yonde yodata disini yodata nampaknya kelihatannya kelihatannya iya sepertinya iya membaca sesuatu nani kau yonde yiru sono yosu ga ikanimo kodomo rashi to omoy nagara kansat shite it sono yosu yosu itu kondisi itu ga ikanimo ya ikanimo do kangaitemo ya kita bagaimanapun juga berpikir gimana pun juga kodomo rashi kodomo rashi itu ya memang menunjukkan sifat kekanak-kanakan maksudnya jadi rashi itu pernah juga saya jelaskan sebelumnya tapi saya ulang lagi disini rashi itu menunjukkan sifat yang sebenarnya kodomo rashi itu ya anak yang menunjukkan sifat kekanak-kanakannya otoko rashi laki-laki yang menyatakan sifat kemaskulinannya ya oka sang rashi sifat keibuannya misalnya oka sang rashi itu apa baik kemudian care atau apalah yang sering kita lekatkan dengan sifat tersebut nah jadi sono yosu kondisi tersebut ikanimo ya memang kalau kita pikir-pikir itu kodomo rashi memang sifat kekanak-kanak to omoy nagara siapa yang omoy disini saya jadi sambil saya berpikir bahwa sifat itu apa bukan sifat sambil saya berpikir bahwa kondisi ini adalah apa sesuatu yang sifatnya kekanak-kanak kan kansatsu shiteita saya terus mengamatinya kansatsu shiteita kansatsu shiteita itu mengamati ya sono konbini no gomi bako wa moeru gomi to kan yabing そして petto botolu no mitsu ni shiteiru basho ga wakareteiru disini pokok kalimatnya adalah gomi bako gomi bako tempat sampah tempat sampah di depan kombini itu terbagi menjadi tiga tempat pembuangan tiga tempat pembuangan yaitu moeru gomi moeru gomi itu sampah yang bisa terbakar kan yabing kemudian kaleng dan botol そして petto botol lalu pet botol atau botol plastik otoko no ko wa doko ni shiteita ra ino ka mayoteiru no ka to omottara so dewa nakatta disini subjeknya otoko no ko wa anak laki-laki itu doko ni shiteita ra ino ka mayoteiru ka to omottara so dewa nakatta anak itu mayoteiru mayoteiru itu bingung mayo itu bingung harus buang kemana jadi itu tetapi di sebelakangnya omoteiru no ka to omottara jadi sebetulnya ini adalah inti yang paling awal itu adalah watashi wa omottara watashi wa omottara saya pikir saya pikir apa anak laki-laki itu bingung mau buang kemana omottara seperti yang saya jelaskan tadi tara itu bukan pengandaian tetapi biasanya setelah itu ada sesuatu yang diluar dugaan saya pikir anak itu bingung mau buang kemana tetapi so dewa nakatta ternyata gak begitu juga maksudnya so dewa nakatta itu apa dia gak bingung petoboto no sutekata no setsumei o yonde ita jadi dia disini tidak ada pokok kalimatnya tetapi sebetulnya dia ini menunjukkan anak itu anoko wa petoboto no sutekata no setsumei o yonde ita jadi intinya adalah anoko wa setsumei o yonde ita anak itu membaca setsumei penjelasan penjelasan apa petoboto no sutekata jadi disini pokok kalimatnya tidak disebutkan tapi kita merujuk kepada kondisi sebelumnya disitu sedang menceritakan tentang anak itu sehingga kita perlu dalam bahasa Indonesia itu memasukkan pokok kalimat disini yaitu anoko wa setsumei o yonde ita itu intinya jadi anak itu membaca penjelasan tentang cara membuang petoboto no watashi wa izen yonda kotoga atano de naiyowasite ita karena disini ada nodi karena saya sebelumnya sudah pernah membacanya naiyowasite ita isinya saya sudah tahu membaca apa naiyow apa disini naiyownya yaitu petoboto no sutekata no setumei ya setumei no naiyow disini maksudnya soko de sonoko ga chanto setumei doori ni seter rareru kado kiyomi omota disini soko de disitulah disitulah disini intinya siapa apakah anak itu atau apa disini pokok kalimatnya disini di kalimat akhirnya ada kiyomi omota pokok kalimatnya bukan sonoko tapi watashi wa kiyomi omota saya kiyomi omotsu itu berminat apa penasaran kiyomi omotsu itu kan memiliki minat saya memiliki minat artinya penasaran saya penasaran penasaran apa sonoko ga chanto setumei doori apakah anak itu setumei doori itu sesuai dengan penjelasan setera rareru disini ada bentuk rareru rareru bukan bentuk pasif tapi menyatakan bisa kemampuan kanokei jadi apakah anak itu bisa membuang sampah atau membuang petobotor itu sesuai dengan setsume atau penjelasan dengan baik cantok itu dengan baik saya penasaran jadi ada dua disini inti pokok kalimatnya yang pertama saya kiyomiomotsa atau penasaran yang kedua si anaknya itu bisa ga dia membuang sampahnya sesuai dengan penjelasannya begitu maksudnya karewa mazu pon-pon to tata ita botol no futa wo tori naka wo no zo ite sugi ni sakasama ni shite nakami ga nai koto o kakunin shita nah kita lihat dari kalimat panjang ini kita cari mana pokok kalimatnya yang pertama kita temukan disini pokok kalimatnya adalah kare kenapa karena ada wa karewa nah dari situ kemana larinya ini adalah yang saya beri warna biru karewa futa otori futa itu tutup botol tutup apa itu futa karewa futa otori membuka tutupnya naka wo no zo ite melihat no zoku itu mengintip melihat dalamnya segini sakasa man nai jite selanjutnya dibalikan sakasa itu terbalik asalnya menghadap ke atas botol dibalikan kakunin cita dan kakunin mengecek kembali mengecek apa disini kita lihat lagi futanya tutup itu diterangkan oleh karewa mazu pungpung to tataita botor no futa jadi futa disini dijelaskan oleh pungpung to tataita ita tataita botol jadi tutup botol yang tadi dia pukul pukul mazonya itu keterangan pertama pertama dia pertama futa otori membuka tutup botol yang tadi dia pukul pukul kemudian naka onozuite melihat isinya melihat dalamnya tsugi ini sakasa manisite selanjutnya membalikan membalikan ditunggingkan sakasa itu dibalikan kalau membalikan kan kertas juga dibalikan bisa tapi ini biasanya sifatnya yang tiga dimensi sakasa itu dibalikan harusnya di atas jadi di bawah sakasa manisite nakamiga naikoto kakunisita dia mengecek lagi nakamiga naikoto apakah isinya itu ada atau tidak apakah isinya ini juga nani-nani naika itu sudah pernah dijelaskan dalam video sebelumnya video punpo jadi dia kakunisita dia mengecek kembali apakah isinya ada atau tidak jadi begitu ya intinya dicari dulu pokok kalimatnya mana kemudian inti kalimatnya mana baru kalimat yang menjelaskannya mana supaya tidak membingungkan jadi meskipun kalimatnya panjang kalau dengan cara seperti ini pasti kita tidak akan bingung menjelaskan 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 satu tekanan satu tekanan ini menirukan bunyi menunjukkan satu tekanan bisa menginjak bisa kalau diikat juga diikat dengan kenceng menunjukkan satu tekanan yang kuat dia menginjak menyimpannya di atas menyimpan apa di situ apa yang di oku di situ yang disimpannya itu botol yang tadi botol itu disimpan di bawah kaki dan di injak kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada padanan mungkin dalam bahasa daerah biasanya ada nani nani tori itu sesuai dengan jadi soko made sampai di situ sesuai dengan penjelasan maksudnya penjelasan cara membuang sampah tadi atau selanjutnya suteru ya hanya tinggal membuang saja daga tetapi naseka karewa tomate shimata entah kenapa ia berhenti tomate shimata watashi wa sore omite sore de inda yo to iso ninatta ga yameta disini ini menyikapi atau merespon apa yang dilakukan oleh anak tadi watashi wa sore omite saya melihat hal itu sore de inda yo to iso ninatta iso ninatta itu hampir saya hampir bilang udah udah begitu cukup sore de inda yo udah bener seperti itu ga tetapi ya meta saya berhenti saya gak jadi saya hampir mau bilang begitu tapi gak jadi itu maksudnya karewa botol no futa o do sore bai no katu kanggae teita nah disini karewa intinya disini adalah karewa kanggae teita dia berfikir berfikir apa berfikir botol no futa wo do sureba ino ka do sureba ino ka itu biasanya untuk menanyakan cara harus bagaimana harus dibagaimanakan tutup botol ini ia berfikir berfikir harus dibagaimanakan tutup botol ini gomibakoni arusetsumei ni wa jitsu wa futa no koto wa kaite na kata gomibakoni arusetsumei ni wa nah disini intinya adalah setsumei ya setsumei nya dijelaskan oleh gomibakoni aduh jadi dalam penjelasan yang ada di tempat sampah jitsu wa sebenarnya futa no koto wa kaite na kata tidak tertulis tentang tutupnya jadi hanya cara membuang botolnya saja yang ditulis jadi ini gomibakoni arusetsumei dakara kare wa mayote ita toyu wakeda makanya dia bingung waked disitu alasan kenapa dia bingung jadi makanya dia bingung minasan 今回 no bengkyou ha koko made desu mitte kurete arigat goza sexual kylan da yung 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 selamat menikmati